Teman-teman atau ibu-ibu yang mendapat kenalan dari luar negeri, cowok-cowok ganteng luar negeri, waspada ya. Jadi ketika video call itu hati-hati. Banyak modus penipuan yang video call-nya itu seperti ini ya, ilustrasi sederhananya. Jadi di sini itu ada handphone atau layar laptop gitu ya. Kemudian di sini ada handphone yang dipakai video call-nya. Video call-nya ini ngerekam video yang ada di handphone ini. Jadi handphone ini menyetel atau memplay video orang ganteng yang lagi ngomong, nggak tahu mereka dapat video dari mana, dari YouTube juga banyak ya. Kemudian dia video call kita, video call korban, kemudian kameranya ini diarahkan ke handphone atau layar laptop ini. Nah jadi seolah-olah yang telepon, yang video call itu adalah orang ganteng ini. Padahal yang video call ini adalah handphone yang diarahkan ke layar handphone atau laptop ya, ilustrasinya seperti itu. Kemudian yang ngomong itu adalah penipunya. Nah hati-hati, biasanya udah banyak yang GR kayak gitu. Wah aku udah di video call kok sama cowok yang ganteng gitu ya, hati-hati ya. Banyak modus seperti itu. Nah untuk membuktikan ya gampang aja. Oh iya coba pegang telinga, ayo coba pegang telinga kiri, coba pegang rambut. Bisa nggak mereka? Kalau mereka nggak bisa ada indikasi bahwa itu adalah mereka video call dengan cara merekam atau mengarahkan layar. Video call mengarahkan layar handphone ke layar laptop atau layar handphone lain. Jadi tetap waspada ya.